Intro Sejumlah mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Dinas Pendidikan Kota Bogor, Jawa Barat unjuk rasa di latar belakangi carut-marutnya sistem pendaptaran penerimaan murid baru, BWDB Online yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Bogor Dalam aksi tersebut, para demonstran menuntut agar Dinas Pendidikan Kota Bogor membenahi sistem pendaptaran online pasalnya pendaptaran online masih membangunkan dan membuat panik para orang tua atau siswa Para mahasiswa beranggapan BWDB Online terkesan dipaksakan tanpa ada sosialisasi secara menyeluruh di masyarakat Tak puas dengan berorasi, para mahasiswa kemudian melakukan aksi bakarban di pelantaran kantor Dinas Sontak aksi tersebut mendapat reaksi dari petugas Satpol PP dan petugas kepolisian Salah satu petugas yang melayani pendaptaran mengaku dalam sistem pendaptaran ini masih ada kenala dalam memasukkan data peserta didik karena dalam pengiriman harus didukung dengan jaringan yang bagus apabila jaringan terganggu maka pengiriman akan tersendat Sementara peserta harus menunggu hasil laporan pengiriman data yang telah diisi sebelumnya dan itu secara otomatis oleh program dikirim kepada nomor HP yang mengirim nomor HP dan juga dikirim kepada email yang mengirim email Nah setelah mengisi kebanyakan siswa-siswa ini ada permasalahan mengenai lamanya dikirim password oleh program dokter sendiri jadi sehingga dia menanyakan kepada apa istilahnya kepada Dinas Pendidikan atau kepada sekolah Sementara itu banyak orang tua wali murid yang mendaptarkan sekolah anaknya melalui sistem online ini mengaku kebingungan dalam sistem kerja pendaptaran online karena tidak semua siswa ataupun orang tua wali memahami sistem kerja komputer terlebih pendaptaran online yang terbilang masih baru sedangkan pendaptaran online ini diberlakukan dari 14 Juni hingga 24 Juni 2014 mendatang Dari Bogor, Jawa Barat, Herman Pilar TV melaporkan Dari Bogor, Jawa Barat, Herman Pilar TV melaporkan